Hai pemirsa, jumpa lagi dengan Dutsugi dari kanal Balijani. Sebagian dari kita boleh jadi sudah tidak asing lagi dengan nama Yayasan Kesatria Keris Bali yang dipimpin oleh Jerubima. Ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Namun, kiprahnya di masyarakat mungkin banyak yang belum tahu. Itulah mengapa kali ini saya menyajikan konten ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, kalau kita memberikan Yayasan Kesatria Keris Bali ini atas dasar ingin berkarma, ingin berbuat baik, ingin menabung karma sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Yayasan Kesatria Keris Bali ini adalah yayasan sosial kemasyarakatan. Kita bergerak sosial, apapun itu yang sifatnya sosial, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi, membagikan sembako sudah sering, bedah rumah sudah sering kita lakukan. Berdonor darah setiap hari kita lakukan. Dan membantu kesusahan masalah orang, berbagai masalah. Masalah perkawinan, cerai, masalah orang hilang, masalah anaknya punya masalah, kita gede kolektor, itu juga kita hadapi, kita berikan masukan solusi dan berikan jalan untuk mereka bisa mendapatkan jalan. Tetapi ada beberapa juga, saya tidak, biar tidak sombong, tidak salah, ada beberapa kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena saya yakin ada karma yang terjadi di situ. Ada orang minta tolong sekali, langsung kita bisa selesaikan. Jadi, tidak semua proses itu bisa dengan cepat kita selesaikan. Ada butuh proses yang panjang untuk kita bisa selesaikan. Karena ada karma yang terjadi di situ. Dan kami melakukan atas dasar tertulisan, atas dasar ingin menabung karma di jalan dharma kami, dan berbuat baik agar Tuhan selalu memberikan berkah dan anugerah. Kami di ASA Tekris Bali, serta rasa persodaran kami sangat militan. Ketika ada nyaman kami di seluruh Bali, dimanapun dia berada, ketika dia mengalami kesusahan, masalah, ban kecah, motor mati, mobil mogok, kami pasti akan bisa hadir dan membantu. Dimanapun di seluruh Bali, karena kami sudah ada di seluruh Bali. Itulah rasa persodaran yang kami bisa bangun dan kami bisa buat. Sampai kita memang menjaga kuri-kuri dan kurana ketika ada pengayahan, ketika diizinkan, kembali lagi, ketika diizinkan, kembali kuri-kuri untuk ngayah, kami sebagai seorang kesatria yang pasti siap untuk ngayah dan membela. Kita berbuat kejalan dharma kami. Seperti yang terakhir di Puri Peliatan tadi ya waktu Pulebon. Puri Peliatan, sebelum di Puri Peliatan, Pulebonan, kami pernah hadir di Puri Karangasem, Puri Agung Karangasem juga Pulebonan. Sebelum di Puri Agung Karangasem, kami juga, saya diarak itu dinaikkan di Gria, di Payangan, di Direktur Penande, di situ kami juga dapat kehormatan, saya juga dapat kehormatan. Dan di Bali mula pun, di desa asak itu, saya juga dapat penghormatan diarak dan diusung, dinaikkan. Ketika acara pengabenan yang ratusan tahun belum pernah mengaben, baru pertama diaben, saya dapat kesempatan untuk bisa diarak itu. Kalau untuk menjadi anggota Yayasan Sertifis Bali itu, kita tidak memasang syarat apapun, cuman identitas lengkap harus kita punya, foto-foto diri harus kita ada, dan kita juga ingin menanyakan apa niat dan tujuan untuk masuk ke Yayasan itu utama, agar mereka juga tahu bahwa ini Yayasan bukanlah ormas radikal atau ormas keras atau berbuat yang tidak-tidak, tapi ini Yayasan adalah yayasan yang bergerak dalam kegiatan sosial, mencari saudara dan menjaga apa yang menjadi warisan-warisan leluhur kita pada masa lalu untuk kita jaga bersama-sama. Jadi memang tujuan kita, kita tidak, kalau saya dari Yayasan Sertifis Bali, itu kita memang bersenergi dengan siapapun. Ketika memang tujuannya adalah untuk membuat daerah atau membuat kemakmuran, kesejahteraan, itu pasti kita lakukan. Dan kita dengan adanya ribuan orang yang ada bersama kita, bukan lagi puluhan, barangin ratusan, barangin banyak tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh adat yang kita ada di dalam diri kita, ada bendesa adat, keliana adat, perbekel, itu ada di Yayasan Sertifis Bali, dan para pemangku juga banyak ikut. Satkayangan pemangku-pemangku, Satkayangan jagat lagi, yang ada beberapa ikut di kita, itu orang-orang suci yang ikut kita. Termasuk dari Puri-Puri, dari Puri-Puri memberikan restu, ada beberapa anak putra mahkota juga ikut di Yayasan Sertifis Bali, sebagai pengurus di Yayasan Sertifis Bali. Itu anugerah bagi saya, sehingga mari kita bersama-sama dengan slogan saya, adalah slogan 3M, menyamu tanpa batas, menyamu tanpa identitas, menyamu sampai tuntas. Yang artinya kita bersaudara, tidak membatasi siapapun itu, ketika mau bersaudara, kita bersaudara. Tidak melihat dari ormas, organisasinya, tidak melihat dari KTP-nya, tidak melihat dari identitasnya, yang adalah KTP, statusnya dia, itu tidak kita lihat, dan sampai tuntasnya adalah, sampai mati pun kita tetap menjadi saudara, untuk keluarganya, itu yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!